Video itu berasal dari korban yang melalui kursus hukumnya yang menyampaikan kepada penyidik sebagai salah satu bukti pendukung bahwa KDRT yang dialami oleh saudari Lesti Kejora ini bukan pertama kali. Baik ya kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, pada malam hari ini saya didampingi oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan serta dengan Kasih Humas, Kapolres Metro Jakarta Selatan serta teman-teman media yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan update penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh pelapor atas nama saudari Lesti Kejora yang melaporkan ke Kapolres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022 adanya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban dengan terlapor adalah atas nama Muhammad Rizky. Kemudian setelah mendapat laporan tentunya penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan terhadap korban kemudian juga terkait dengan KDRT tentunya kita memerlukan keterangan hasil isu yang mana ini memerlukan tempo waktu pada saat itu. Kemudian sejalan bergulirnya waktu, kemudian penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi hingga malam hari ini termasuk dengan saudara Muhammad Rizky sudah ada enam orang saksi yang kita periksa kemudian sedianya memang pemeriksaan saudara Muhammad Rizky ini yang hari ini sudah dilakukan mulai jam 11 siang tadi hingga saat ini sedianya adalah besok kita lakukan itu perasaan perpanggilan yang kita layangkan kepada yang bersangkutan atas permintaan yang bersangkutan juga yang semestinya minggu lalu tanggal 6 Oktober itu kita periksa tetapi minta diundur satu minggu yaitu menjadi tanggal 13 Oktober tahun 2022 yaitu besok tetapi permintaan dari yang bersangkutan melalui kosokunnya minta dimajukan lebih cepat menjadi hari ini dan ini juga direspon oleh kepolisian yang di Polis Metro Jawa Selatan dengan baik kita respon dan juga melakukan pemeriksaan hari ini hari ini pemeriksaan dilakukan ya sesuai dengan tahapan yang sudah kita lakukan mulai dari penyelidikan kasus ini kemudian menekan statusnya menjadi penyidikan kemudian hari ini juga kita periksa tadi jam 11 siang saudara Muhammad Rizky sebagai saksi kemudian sejalan dengan perjalannya pemeriksaan dan juga terkait dengan hasil pemeriksaan sebelumnya terhadap saksi-saksi yang lain termasuk juga keterangan saksi korban dan juga tentunya hasil visum yang mendukung adanya kekerasan dalam rumah tingga yang dilakukan oleh terlapor maka malam hari ini bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrin Polis Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka tentunya ini dilakukan berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di mana yang persangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1 yaitu melakukan keterasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk pisu sehingga ancaman pidanaannya adalah 5 tahun penjara kemudian rencana tidak lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka sementara rehat sejenak kalau kita berikan ruang waktu untuk beristirahat tetapi kita sudah menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka yang bersangkutan juga sudah mengetahuinya kemudian kita akan melakukan pemeriksaan malam hari ini kemudian setelah itu nanti penyidik dia akan menentukan nanti akan disampaikan oleh Pak Kapolres atau Kasiumas Pores apakah malam Pak Kapolres atau Kasiumas Pores apakah malam hari ini ditahan atau bagaimana ya nanti kita update lebih lanjut ya itu kan video yang beredar itu kan teman-teman media yang apa yang memuat begitu ya saya sudah menyampaikan pembenaran bahwa video itu memang betul dimediki oleh penyidik juga video itu berasal dari korban yang melalui kuasa hukumnya yang menyampaikan kepada penyidik sebagai salah satu bukti pendukung bahwa KDRT yang dialami oleh saudari Lesti Kejora ini bukan pertama kali ya jadi sudah lebih dari satu kali itu salah satu pendukungnya saja begitu ya tetapi kita fokus kepada laporan polisi yang kita terima pada tanggal 28 September yang memang menurut pidanahnya terpenting sehingga dia tetapkan sebagai tersangka cukup ya terima kasih ya